Lijun Gi dan Ayu baru-baru ini berbicara tentang drama sejarah 2016 mereka, Scarlet Heart Goryeo. Pada 17 April, Lijun Gi menjadi pembawa acara spesial Never Now Show berjudul Dream untuk merayakan ulang tahun ya. Untuk memberi selamat kepadanya, Ayu melakukan panggilan telepon kejutan dan keduanya berbicara tentang persebatan mereka dan drama Scarlet Heart Goryeo. Drama di mana mereka pertama kali diperkenalkan satu sama lain. Lijun Gi mengajukan pertanyaan yang sering ia terima dari penggemar, yaitu apakah ada season kedua dari Scarlet Heart Goryeo di mana Wangso dan Hesu bersatu kembali. Lijun Gi berkomentar bahwa itu secara realistis sulit untuk diwujudkan. Tetapi terlepas dari kenyataannya, ia bertanya kepada Ayu apakah ia akan tertarik untuk tampil dalam drama jika musim kedua akan diproduksi. Ayu mengatakan jika ia berpikir mereka semua yang syuting drama mungkin merasakan hal yang sama. Mereka bersenang-senang self-shooting dan bahkan sekarang ada begitu banyak orang yang menyukai drama ini. Lijun Gi setuju dan menambahkan jika mereka tidak bisa membayangkan bagaimana semua orang di dunia pada akhirnya menyukai drama tersebut. Meskipun Ayu dengan optimis berkata jika waktunya tepat untuk mereka semua berkumpul bersama, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Ia juga menunjukkan bahwa para aktor yang muncul dalam drama semuanya telah mencapai ketenaran dan sibuk mengerjakan proyek lainnya. Ayu menambahkan jika tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Mereka juga berbicara tentang adegan terakhir drama yang belum dirilis, yang difilmkan tetapi tidak ditayangkan karena adanya perubahan arah drama. Ayu sendiri mengungkapkan jika adegan itu merupakan waktu di mana akhirnya Hesu dan Wangsu bertemu di kehidupannya saat ini. Adegan tersebut menggambarkan ketika Wangsu yang menggunakan jas menyerahkan sapu tangan untuk mengelap air mata Hesu yang tengah menangisi Wangsu. Terima kasih telah menonton!